Kembali di Metrobisis Pemirsa Pertumbuhan Ekonomi tahun ini, diharapkan pemerintah ditopang dari investasi swasta. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menilai ekonomi bisa tumbuh lebih cepat jika didorong belanja daripada konsumsi. Dan belanja hanya bisa tumbuh karena investasi. Menkyu menilai dana repatriasi yang masuk bisa menumbuhkan investasi. Namun Bank Indonesia menekankan keberhasilan dana repatriasi untuk mendorong investasi sangat tergantung pada instrumennya. Ada sejumlah instrumen investasi untuk menahan dana repatriasi dan mengalirkan ke sektor real. Kementerian Keuangan akan merilis Infrastructure Bond yang akan diterbitkan SMI dan juga obligasi BUMN dari perusahaan BUMN Karya. Sementara Bank Indonesia, Deputi Gubernur BI Peri Warjio menilai, instrumen pertama terkait operasi moneter bank sentral yang akan menjadi tempat penampungan airan modal sebelum dana tersebut disalurkan kepada sektor real yang lebih produktif. Misalnya, simpanan falas dan SBI falas. Instrumen kedua adalah produk pasar uang seperti commercial paper dan negotiable certificate of deposit and instrument ketiga yang disiapkan terkait produk lindung nilai atau hedging. Di antaranya, penerbitan produk derivatif. Sementara OJK juga sudah memiliki beragam instrumen investasi pemirsa dari RDPT, DIRE, kontrak pengelolaan dana atau KPD yang akan diturunkan ketentuan minimumnya dan juga efek beragun aset. Mudah-mudahan dalam waktu segera kita akan mencoba menurunkan, akan membuat di dalam peraturannya akan kita sebutkan atau kita tuangkan bahwa minimum dana itu bisa 5 miliar. Jadi tidak hanya 10 miliar tetapi 5 miliar. Nah ini gunanya adalah untuk mengantisipasi kalau kemudian ada minat masuk ke KPD ini tetapi kemudian dengan dana yang lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan yang ada saat ini. Nah itu sudah ada upaya dari OJK dalam waktu dekat itu bisa kita sesuaikan ketentuannya. Nah itu kira-kira untuk beberapa proses.